Ini juga kritik saya kepada Pak Gubernur. Tadi kan apresiasi sudah, supaya imbang ya. Saya juga memberikan kritik terhadap pembangunan pusat kebudayaan Bali. Segi fiskal, fiskal lanjut ya. Satu dana satu setengah T itulah dana PEN. Kemudian satu setengah T itu ternyata hanya untuk nguruk saja. Itu kebijakan fiskal yang sangat keliru bagi saya, untuk Pak Koster, Pak Gubernur. Halo Sematon Gemah Bali, kembali lagi bersama saya Devi yang tentunya akan berbicara seputar Bali. Sematon Gemah Bali, seperti yang kita tahu, kalau berbicara soal Bali itu tentunya tidak terlepas dari soal tradisi, budaya, dan juga pariwisatanya. Namun, di pemerintahan Gubernur kali ini, ini sangat gencar terkait pembangunan infrastrukturnya. Nah, di awal tahun 2023, Gubernur Bali menargetkan bahwa ada beberapa pembangunan yang harus, yang masih jalan dan harus selesai di tahun 2023. Di antaranya ada terkait proyek pemunggaran kawasan Pura Besakih, kemudian ada pembangunan shortcut Mengwitani Singaraja, pembangunan turia pada tower KBS 6.0 Kerti Bali yang ada di Buleleng, ada pembangunan bendungan sidan, ini mencakup wilayah Badung, Bangli, Gianyar, kemudian ada pembangunan tol Gilimanu Mengung. Nah, tentunya berbicara soal pembangunan infrastruktur, saya tidak sendiri, saya ditemani oleh tokoh muda, yang juga aktivis di berbagai organisasi kemasyarakatan, dan juga aktivis lingkungan. Siapa lagi, siapa bukan? Dr. Gede Suardana. Sosiasu, Bli. Sosiasu, Devi. Apa kabar nih, Bli? Baik, terima kasih. Sangat cerah dan ceria. Ceria sesuai dengan cuaca Bali hari ini. Astum kare. Nah, Bli, dari beberapa yang sudah saya sebutin nih, Bli, ada yang masih kurang nggak saya sebutin? Oh, banyak. Pembangunan infrastruktur yang dicanangkan oleh Pak Gubernur, Pak Gubernur Koster ya, beliau menjabat dari 2018 sampai sekarang. Yang kurang tadi itu jalan tol, Gilimanuk, Denpasar, Mengwi ya. Kemudian pembangunan pusat kebudayaan Bali, PKB di Gunakse. Oh, iya, iya. Kemudian pembangunan segitiga emas di Nusa Ceningan, Nusa Penida, dan Sanur. Kemudian infrastruktur, lain-lainnya ya, yang banyak ya. Banyak banget. Banyak banget. Nah, saya pengen tahu nih pandangan, Bli, terkait gencarnya proyek-proyek ini. Apalagi kita udah lihat kan, Besakih itu udah ada peresmian presiden sempat datang kan, Bli. Ya. Tapi sempat ada insiden yang kemarin karena mobilnya, mobil apa itu ya namanya, yang kebakar itu lo, Bli? Listrik. Ya, mobil listrik. Nah, saya pengen tahu deh pandangan Bli dulu terkait pembangunan. Kemudian ternyata udah ada insiden-insiden yang terjadi juga gitu dari pembangunan yang jadinya. Ya, kita sebagai masyarakat Bali tentu punya kewajiban ya, sebagai partisipasi publik terhadap kebijakan publik. Nah, infrastruktur ini kan bagian dari kebijakan publik Pak Gubernur untuk mewujudkan kampanyenya dari 2013 sampai, mohon maaf, 2018 ya, sampai September 2023 ini. Lagi lima bulan lah, kurang lebih Pak Gubernur menjabat. Kita harus objektif, mana yang kita appreciate, mana yang harus kita kritik. Nah, yang kita appreciate misalnya pembangunan Sotkat, Mungitani, Singaraja. Singaraja, ya. Itu sudah sangat membantu, artinya kalau kita turun dari atas sudah nggak mabuk. Oh, nggak ada likak-likak lagi gitu ya, Bli? Ya, jadi tikungan-tikungan yang patah-patah itu sudah hilang di beberapa titik. Nanti akan lanjut lagi tuh, titik 9-10. Kemudian ada 7E, 7D, 7E. Itu artinya sudah mengurangi jumlah tikungan yang ada. Kalau turis domestik naik bus atau turis asing udah nggak pusing lagi karena kok nggak habis-habis ya. Kalau kita turun dari Bedugul ke Singaraja, tikungannya nggak habis-habis. Nah, nanti akan lebih sedikit. Nah, itu kita apresiasi. Meskipun di dalamnya ada riak-riak soal pembebasan lahan, soal ada kemarin air bersih yang terganggu akibat pembangunan, itu kan bagian dari proses pembangunan yang sudah saya pikirnya di-manage dengan baik oleh pemerintah. Itu kita apresiasi. Kemudian yang apresiasi berikutnya adalah pembangunan dermaga, segitiga, sanur, nusapenida, 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 nusapenida. Itu bagus untuk membantu proses perjalanan warga di Bali ke nusapenida atau turis asing, turis domestik untuk menikmati obyek wisata di daerah nusapenida yang banyak itu kan, kelingking lah dan sebagainya. Tapi udah dapet di situ belum? Udah, Singkarno udah dapet ke situ. Jangan sampai turis duluan. Nggak dong, saya dulu harus nikmatin. Tapi belum sempat nyicipin ininya, Beli, segitiga emas ini yang dermaga baru. Saya juga belum, nanti akan coba. Nanti sama-sama, Pia. Oke, boleh-boleh. Abis ini mungkin. Sekalian nikah, ya. Aduh, aduh, aduh. Masih jauh itu, Beli. Nah, itu kita apresiasi. Nah, cuma kemarin yang di dermaga sanurnya ada sedikit problem. Dan itu juga pemerintah harus menerima kritik itu bahwa ada protes dari masyarakat adat setempat yang tidak dilibatkan. Nah, sebetulnya begini. Begitu kita membangun infrastruktur, maka pembangunan sumber daya manusia itu harus mengikuti. Bila perlu berjalan beriringan, gitu kan. Jangan sampai infrastruktur bagus tapi sumber daya manusianya tidak berdayakan. Misalnya dia tidak direkrut jadi pekerja. Atau tidak terlibat penuh dalam pengelolaan yang ada di wilayahnya. Ya, itu silakanlah diatur melalui proses kebijakan-kebijakan yang memadukan kebijakan pemerintah dan kebijakan adat. Mudah-mudahan itu kemarin sudah diadopsi oleh pemerintah. Nah, itu kita apresiasi itu. Tetapi yang perlu kita kritik dengan keras ada juga. Misalnya, pembangunan atau penataan Pura Besakih. Itu harus kita kritik bahwa pembangunan itu tidak melibatkan stakeholder. Misalnya saya dengar teman-teman di Besakih itu tidak dilibatkan. Warga setempat, bagaimana proses perencanaannya dari awal, kemudian di mana tata ruang kosmologinya. Ya, nak balik kan, di je sakral, di je profan, di bahasa baliknya je tengah, di je sing, gitu kan. Sudah ada tatanannya lah ya. Ya, sudah ada tatanannya. Yang paham betul kan masyarakat setempat. Ya, ada lah adik-adik kita yang cerita kemarin. Tidak dilibatkan penuh. Apalagi anak muda yang menjadi pewaris lingkungan di situ, tidak dilibatkan secara penuh. Nah, kemudian juga masyarakat Bali, saya amati juga tidak dilibatkan secara penuh dalam penataan itu. Sehingga akhirnya apa? Memang iya, parkirnya bagus, bertingkat, bahkan orang ke situ merasakan seperti masuk ke mal. Tapi menurut saya itu jadi aneh ya. Kita mau ke Besakih kok persepsi kita sekarang mau masuk ke mal. Karena udah beda orientasi, kayaknya bukan wisata religi lagi kalau ke Besakih ya. Kita jadinya wisata belanja. Pariwisata. Iya, pariwisata. Ya, bukan. Maksudnya kalau kita kenal Besakih ini lebih wisata religinya gitu beliau. Seharusnya. Seharusnya. Bayangkan saya ya penataan Besakih itu, kita masuk parkir, kemudian jalan kaki, disampingnya ada bunga-bunga indah. Melewati jalan pedestrian seperti di pengelipuran, jalan kaki dari bawah sampai atas. Jadi kita proses perjalanan menikmati keindahan alam, aura spiritual, itu kan bagian dari proses spiritual. Sampai masuk ke gerbang. Tapi kalau sekarang enggak, oh kita pengennya nanti ini dari rumah sampai Besakih langsung sampai di pintu gerbang Besakih. Di depan kapurah gitu ya. Artinya apa? Saya mengkhawatirkan ke depan ini akan jadi perubahan kultur masyarakat Bali. Jadi kita datang ke situ, masyarakat, nah gini lah. Besakih itu kan pusat peradaban ya. Kalau itu berubah tentu akan mempengaruhi pola tingkah laku masyarakat Bali. Nah kalau sekarang dibangun seperti itu, misalnya kemudian masyarakat merasakan kayak DP aja. Ya ke situ sekarang bukan lagi wisata religi, tapi wisata belanja gitu ya. Seperti masuk ke mal. Iya betul banget. Banyak banget toko-toko beli. Kan enggak tahan ya wanita sukanya belanja. Ada istilah begini dalam ilmu culture studies. Kalau dulu agama kita adalah agama Tuhan. Sekarang agama kita adalah agama ekonomi gitu kan. Ya khawatirnya kebesakih itu kita bukan mencari Tuhan. Tapi untuk kepentingan kepuasan diri sendiri, belanja gitu kan. Menikmati mal gitu ya. Parkiran yang indah gitu ya. Urusan spiritualnya jadi rendah. Nah khawatirnya begitu. Mudah-mudahan enggak. Kedepan harus kita kelola kembali. Sehingga masa kepimpinan Pak Gubernur kan tinggal 5 bulan nih. Itu ada suksesi. Nah pemimpin masa depan harus berpikirnya lebih holistik. Jangan sampai perubahan kosmologi ruang, tata ruang di besakih itu mempengaruhi peradaban Bali secara umum. Jadi anak muda Bali nanti generasi DP dan berikutnya akan instan. Karena di besakih pun instan sekarang kita nyampe disitu langsung di gerbang. Tidak ada proses perjalanan spiritual nyampe disitu kan. Kalau dulu waktu kecil beli ya. Parkir di bawah jalan kaki tuh. Jalan kaki sampai di besakih. Kan enak tuh perjalanan spiritual. Ngutur, ya bapak memek gitu kan segala macem. Kalau sekarang terjadi apa? Parkirnya bagus, megah, habis berapa nih nih? 900 miliar. 900 miliar ya kalau enggak salah saya lihat ya datanya. Tapi ujian pertama belum lulus. Kemacetan terjadi. Orang berangkat jam 5 pagi pulangnya jam 2 pagi. Berapa jam dibutuhkan untuk kita. Hampir 24 jam itu beli. Iya, sedang berjalan kan kasihan. Anak-anak, orang tua yang sembahyang. Artinya penataan pura besakih dalam hal ini parkir ya. Belum lolos dalam ujian pertama. Ini PR besar buat Pak Gubernur ya. Dan timnya. Mungkin disitu sudah ada badan pengelola pura besakih ya. Saya dengar-dengar sudah ada. Mudah-mudahan yang ditunjuk sebagai badan pengelola ini bisa memetakan persoalan di besakih. Kalau saya, persoalannya adalah satu, transportasi. Dua, lingkungan. Tiga, juga kebiasaan masyarakat kita. Nah, yang terpenting dalam sebuah pembangunan. Bisa pembangunan penataan pura besakih ya manusianya juga harus dibangun dong. Kan begitu. Buatlah kebijakan-kebijakan yang bisa membangun manusia. Jadi kita datang sembahyang ke sana juga tidak hanya muspe, nunas lungsuran, nunas baktir yang hidup bertare. Giritoh langkir juga kita menjaga dan merawat alam. Tidak buang sampah. Jangan sampai baru ada SE, surat keputusan, baru enggak bawa plastik. Habis itu, buang plastik lagi. Itu artinya apa? Pembangunan sumber daya manusia yang enggak berhasil. Jangan dilupakan loh. Yang paling penting dalam sebuah pembangunan adalah pembangunan manusia. Pokoknya enggak lupa dengan konsep Hindu kita yang terhita karana ya, Bli. Betul, B. Ya ampun. Karena saya lihat juga, Bli, ada beberapa, ya di social media lah. Itu sampai ada sidak plastik, enggak boleh bawa plastik. Tapi di area parkir, wih banyak banget sampahnya, Bli. Nah ini kan sangat disayangkan lah dari bangunan yang megah, yang udah bagus. Tapi masih, apa ya, SDM kita yang masih kurang taat lah gitu terkait perhatiannya terhadap lingkungan. Ya itu saya bilang, Bli bilang tadi, Pih. Pembangunan itu harus holistik. Pembangunan fisik, iya. Pembangunan manusianya wajib. Harus itu. Semestinya Pak Gubernur, begitu merancang penataan pura besakit, pembangunan manusianya udah dilakukan. Bagaimana membangun budaya bersih, bebas sampah, peduli sampah. Surat edaran tahun 2018 yang berbasis sumber itu, sampai sekarang belum tuh jalan dengan maksimal. Artinya, pembangunan manusia itu susah, tapi harus dilaksanakan. Justru jangan diabaikan. Saya melihat, Pak Gubernur mengabaikan hal-hal seperti itu. Dianggap dengan mengeluarkan surat edaran, penanganan sampah berbasis sumber, bebas plastik di tahun 2018, udah selesai pekerjaan Pak Gubernur. Bukan, menurut saya itu belum. Itulah PR besar dalam sebuah pembangunan. Pembangunan fisik gampang. Orang bilang, dalam sebuah pemerintahan, pembangunan fisik itu disebut sebagai kebijakan populis. Karena dampaknya elektoral. Ya mungkin Pak Gubernur senangnya di situ. Supaya nanti di 2024. Tetapi yang baik itu adalah pembangunan yang wajib. Apa sih pembangunan yang wajib di Bali itu? Ya, sumber daya manusia. Manusia harus dibangun. Supaya kita punya kultur tertib berlalu lintas. Kultur menggunakan transportasi publik. Punya budaya bersih. Bebas sampah. Sampai ke anak-anak kita. Itu harus dilakukan. Nah, bagaimana strateginya? Saya paham. Kalau Pak Gubernur mau diskusi dengan saya, ayo, gimana caranya mempengaruhi layer-layer masyarakat kalau kita mengeluarkan kebijakan supaya semua masyarakat mengadopsi kebijakan misalnya penanganan sampah. Kalau yang kemarin dibesakih, itu bagus, Pi. Jadi, apa namanya, ada petugas meminta kantong plastik kan? Bagus. Tetapi kan itu taktikal. Hanya isi dental. Artinya, Pak Gubernur tidak berpikir jangka panjang dalam pembangunan. Hanya bersifat taktikal saja. Ada kejadian, baru antisipasi. Mau ada kejadian, baru antisipasi. Ya, begitu. Nah, itu saya pikir kalau Pak Gubernur. Terus polanya begitu, saya pikir Bali akan terlambat. Tertinggal dengan daerah lain 20 tahun ke belakang. Sangat tertinggal. Kalau polanya masih pembangunan infrastruktur saja. Melupakan pembangunan manusianya. Oke, Beli. Berarti masih banyak hal yang harus menjadi evaluasi ya dari pembangunan-pembangunan yang sudah digencarkan hari ini. Apalagi ada beberapa yang ditargetkan di tahun 2023 ini. PN saya nih, PN saya, Pi, pada pemerintah. Gimana caranya memberdayakan masyarakat besakih untuk terlibat dalam pengelolaan besakih supaya besakih itu bersih. Kemudian masyarakatnya sejahtera. Kalau fisik, okelah gampang. Simsalabim setahun selesai. Pembangunan manusianya di besakih dan masyarakat Bali itu PR saya kepada Pak Gubernur dalam lima bulan mendatang. Kalau nggak bisa, ala walam deh. Masyarakat kan bisa menilai nanti. Iya, itu dia, Beli. Karena memang penting sekali ketika kita membangun atau berbuat sesuatu di wilayah orang lainnya minimal, orang di sekitar itu kan diajak juga berkontribusi. Agar masyarakat juga merasakan gitu. Apa sih sebenarnya keuntungan yang dia peroleh? Apa sih kemudian dampak yang akan mereka harus hadapi nantinya? Sehingga udah diantisipasi kan gitu ya, Beli ya? Jangan sampai masyarakat lokal terasingkan gitu ya. Nah, itu dia. Banyak itu dia, Dipi. Pembangunan-pembangunan infrastruktur itu justru memarjinalkan masyarakat lokal. Waduh. Bahaya kalau begitu. Bahaya banget itu. Ini makin terasingkan, kemudian selain makin terasingkan juga kayaknya nggak betah ya. Nggak betah untuk tinggal di wilayah sendiri gitu. Iya, hanya jadi penonton. Kayak Bali lah, pembangunan pariwisata kita jadi penonton. Iya. Apalagi yang kita tahu, Beli ya, ini pariwisata masa ya kita bilangnya. Iya, mestorisme. Iya, mestorisme. Yang kita lihat hampir di beberapa wilayah mungkin memiliki hal yang sama disajikan. Tidak ada keunikan. Ya menurut saya harusnya di tiap kabupaten di Bali ini memiliki keunikannya masing-masing. Tapi ketika saya pulang ke Bali ini ngeliat kok. Idem ya? Iya, sama semua gitu. Foto dengan background alam. Iya, alamnya kalau dijaga. Kalau nggak dijaga, ya ampun. Sekarang udah banyak pembangunan. Jadi alam makin berkurang. Salah satunya yang tadi Beli bilang di daerah Kelungkung pembangunan PKB. Oh, iya. Nah, itu saya penasaran juga, Beli, terkait pembangunan infrastruktur di Kelungkung. Gunak seh ya kalau nggak salah. Begini, Pi. Ini juga kritik saya kepada Pak Gubernur. Tadi kan apresiasi sudah. Supaya imbang ya. Saya juga memberikan kritik terhadap pembangunan pusat kebudayaan Bali. Filosofinya adalah kebudayaan Bali itu tumbuh berkembang di desa. Di banjar-banjar. Seharusnya ya kebudayaan itu biarkan dia tumbuh alami di wilayah masing-masing. Sehingga menjadi lebih beragam kan. Tidak dipusatkan di satu tempat. Itu salah. Secara filosofi dan terminologi tentang konsep pembangunan kebudayaan Bali. Salah besar. Kalau kita melihat bahwa dipusatkan sudah ada art center kok. Itu aja dimaksimalkan gitu kan. Tempat-tempat wisata di Bali banyak yang menjadikan sebagai tempat sini pertunjukan itu banyak sekali. Nah semestinya ya desa adat ini ditumbuhkan, diberikan support, dana, moral, material. Bagaimana setiap desa adat menumbuhkan kebudayanya yang baru. Mengkreasikan atau menciptakan budaya-budaya baru yang nanti bermanfaat buat anak cucu kita. Gitu kan? Sekarang coba David lihat. Pernahkah kita melihat lahirnya tarian-tarian bagus yang menumental di Bali? Kalau sekarang sih kayaknya udah jarang ya. Gak ada kan? Sekarang udah jarang. Padahal banyak banget penelitiannya sebenarnya, Bali. Mungkin apa sayangnya yang kurang mendalami lagi gitu. Cuma emang gak terlalu banyak, sebanyak jaman dahulu lah yang nenek, kakek kita. Bandingkan dengan dulu, Pi. Sang yang jarang itu ada di mana? Kintamani ya. Di daerah Bayong Gede gitu kan. Kemudian lahirnya tari kecak. Itu limbat, eh bukan limbat ya, siapa namanya. Seniman kita dengan Walter Spies itu menciptakan tari kecak yang terinspirasi dari sang yang jarang. Kemudian muncul tarian-tarian sakral banyak sekali pada waktu itu. Karena apa? Karena pada waktu itu, tetua kita menciptakan tarian itu murni dipersembahkan kepada para dewa. Untuk menyenangkan para dewa. Sehingga di dalamnya terkandung persembahan yang sangat tulus. Ya dari seorang manusia Bali, bagaimana menyenangkan para dewa ya, ditampilkan pada saat piodalan gitu kan. Ciri-cirinya ya, kalau ada kerauhan gitu ya. Ide petare, terdun, campur, tangkil, ini rauh kan. Nah disitu kan kita mempersembahkan tarian kepada beliau. Nah sekarang, kita menciptakan tari-tarian segala macem, motifnya bukan untuk menyenangkan para dewa. Menyenangkan para turis. Iya betul. Udah beda, udah beda sekarang. Bukan Tuhan tapi turis. Iya. Dulu kita menciptakan tari sakral banyak, sekarang kita menciptakan tari bali-balihan aja. Tujuannya apa? Supaya dapat uang dari apa? Dari turis, dapat dolar. Iya. Jadi motifnya, ideologinya beda. Dulu motifnya dan ideologi kita adalah dari sisi kultural. Bagaimana menciptakan kebudayaan kita untuk menyenangkan para dewa. Nah sekarang ideologi kita ekonomi, kapitalis. Iya. Bagaimana kita menciptakan tari-tarian, lukisan, patung-patung tujuannya untuk menyenangkan para turis supaya dapat dolar. Gimana, gak saklar tuh. Gak mungkin saklar, eh saklar. Artinya sak. Kesakralannya tuh udah kuat. Gak ada kesakralannya, karena motifnya beda. Iya bener banget. Karena kalau kita perhatikan, sekarang dikit-dikit soal ekonomi apa-apa untuk wisatawan. Ada tamu yang datang ke Bali senang gitu. Asal tuan senang gitu. Asal tuan senang. Bukan, asal turis senang. Oh asal turis senang. Tapi kan apa namanya. Sekarang juga saya lihat dari teman-teman pelaku wisata udah mulai. Dulu kan sempat ada heboh kurang ramah lah dengan wisatawan lokal. Tapi kini udah mulailah ada perbaikan. Cuma kembali lagi ke soal infrastruktur nih, Beli. Iya, kita ngelantur ya tadi. Tapi kembali soal infrastruktur, apakah menurut Beli nih, ini benar-benar akan memulihkan ekonomi Bali atau ternyata memperburuk kondisi mungkin bisa dijelasin dulu. Pembangunan pusat kebudayaan Bali justru akan menjadi beban fiskal buat Bali. Karena apa? Satu dari sisi pendanaan, biaya pembangunan pusat kebudayaan Bali ini menghabiskan dana katanya di awal tahun 2020 sejak mulai dirancang adalah 1,5 triliun. Dananya dari mana? Pinjaman dana PEN. Pemulihan ekonomi nasional pada saat pandemi. Harusnya Depi tau kan dana PEN itu dipakai buat pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi. Satu untuk UMKM. Dua pemulihan kesehatan. Tiga kesejahteraan. Ternyata dana PEN kita 1,5 triliun dipakai buat membangun infrastruktur PKB. Kan peruntukannya salah. Kalau saya tegas bilang bahwa salah peruntukannya. Harusnya dikasih UMKM dong. Supaya tumbuh perekonomian kita. Kalau tumbuh perekonomian kan sejahtera. Ini justru dipakai membangun pusat kebudayaan Bali. Satu setengah T. Tetapi dalam perjalanan ternyata biaya 1,5 T ini hanya untuk ngurug aja P. Ngurug lahan di tukar punde yang sangat luas. Berapa hektare tuh P? Aduh saya kurang tahu nih. Pokoknya luas banget lah itu Bli. Yang saya tau itu banyak genangan air. Karena itu juga aliran lahar. Bayangan saya tuh ketika ngeliat proses uruk itu Bli. Akan ada banjir besar gitu loh yang akan. Karena itu kan yang saya tau ketika itu menjadi aliran lahar. Meluber juga itu aliran lahar ini. Nah sekarang diuruk saya kurang tahu sih nanti kedepannya akan seperti apa. Tapi mungkin kalau pandangan Bli nanti kedepannya seperti apa. Satu dari segi fiskal. Fiskal lanjut ya. Satu dana 1,5 T itulah dana PEN. Kemudian 1,5 T itu ternyata hanya untuk ngurug saja. Dan itu belum selesai juga? Belum. Belum selesai. Dulu janjinya kan 1,5 T sampai selesai itu banyak venue lah disitu. Bangunan-bangunan itu apa. Yang tujuannya sangat, bagi saya sih sangat melangit lah ya. Kalau gak mau dibilang bombastis gitu. Sangat melangit gitu kan. Kemudian minjem lagi duit sekitar 800 miliar di BPD. Nah jadi kan hampir itu sudah 2,5 T. Uang itu harus dikembalikan P, karena itu minjem. Nah dikembalikan kemana? Ke pemerintah. Melalui apa? APBD kita. Jadi nanti dalam 6 tahun ke depan, mulai tahun 2024. APBD kita setiap tahun akan dipotong 300 miliar untuk bayar hutang. Oke. Bayangkan gak, P? Jadi kita punya APBD di Bali 5 triliun. Iya. 300 miliar itu sudah dipakai untuk bayar hutang. Ini tentunya akan mengganggu, apa namanya, celah-celah lainnya berarti ya. Bukan hanya pembangunan aja. Pendidikan terlupakan, kesehatan bisa jadi. Bahkan apalagi anggaran pertanian itu sangat kecil kita. Iya. Nah apalagi sekarang dipotong lagi. Iya. Untuk bayar hutang. Bisa jadi duitnya hanya untuk bayar hutang pembangunan PKB. Sedangkan sektor lain yang menjadi hal yang wajib. Seperti pendidikan, kesehatan, pertanian, kesejahteraan itu terabaikan. Karena porsinya pasti, pastilah ngambil jatuh dari situ kan. Iya. Yang lain pasti dikurangi buat bayar hutang. Itu kebijakan fiskal yang sangat keliru bagi saya, untuk Pak Kostad, Pak Gubernur. Janganlah begitu. Iya. Ini masalah kan gak banyak tahu. Iya. Nah kemudian, mulai kapan kita bayar? Mulai tahun 2024, selama 6 tahun ke depan. Oke. 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029. Berarti tahun depan itu kan udah mulai pemilihan gubernur lagi kan ya? Saya yakin lah, nanti siapapun yang jadi kepala daerah, dengan kondisi fiskal APBD kita yang seperti ini, siapapun kepala daerah nanti akan berat membangun Bali. Iya. Karena duitnya udah duluan kepotong buat bangun PKB. Bayar hutang. Iya, susah juga itu. Depi nanti bayar hutang juga, ikut pajaknya Depi. Iya, pajak saya dipotong untuk bayar hutang. Aduh, kadang rasa agak gak terima aja, tapi ya saya menikmati juga kan wisata di Bali. Tapi Bli, tadi soal nguruk Bli, saya itu penasaran satu hal Bli. Sebenarnya nguruk itu, ini keluas banget. Tanah yang diambil itu tanah yang dimana? Nah, ini yang jadi pertanyaan besar. Karena bagi saya, pembangunan PKB ini, pembangunan fisik infrastruktur yang merusak alam, yang merusak lingkungan. Saya langsung datang nih, Pih, ke Bukit Buloh, ke Bukit Mastapu, sambil saya lari. Itu darah kelungkung juga kan, Bli? Gunakse, di sekitar PKB. Ini PKB di bawah, di tukar tunda, jalan kaki aja satu kilometer, sudah nyampe di Bukit Buloh namanya. Sama Bukit Mastapu. Bli datang ke situ, Pih, sambil lari. Sambil lihat-lihat. Oh, ternyata benar ya. Jadi pengurukan lahan, bekas aliran lahar Gunung Agung itu diuruk, istilahnya diratakan untuk proses persiapan pembangunan. Ternyata tanah dan bebatuannya diambil dari proses pengurukan bukit. Waduh, hilang dong nanti bukitnya. Udah bopeng, Pih. Iya, Tuhan. Akan hanya menjadi sebuah kisah aja ini bukit. Iya, dulu yang hijau. Beli lihat di situ, sekarang ada banyak alat berat yang melakukan aktivitas pengurukan. Banyak trek-trek. Hampir atusan hilir mudik di desa itu. Jaraknya dekat, satu kilometer. Setiap hari dari sepanjang tahun 2022, sampai sekarang masih dikeruk untuk menguruk lahan PKB. Itu kan artinya pembangunan infrastruktur yang sudah merusak alam dan lingkungan. Pak Gubernur sebetulnya harus bertanggung jawab secara moral. Dan bisa mempertanggung jawabkannya nanti dalam masa akhir jabatan pada publik. Dan saya akan protes keras. Gimana caranya Pak Gubernur memulihkan kembali bukit itu? Iya, itu tantangan yang berat banget. Karena udah bopeng. Udah bopeng. Mbak Anya, Pih. Beli naik tuh ke atas. Bukannya ada pura ya beli di atas itu ya? Iya, namanya Pulo Bukit Bulo. Disungsung oleh 7.000 kakak dari kawasan warga setempat dan di Bali lainnya. Itu kan pura yang disucikan. Istilahnya gini, Pih. Ini bukit ya. Ini Bukit Bulo, Bukit Bastapel. Puranya ada di atas. Ini pura Bukit Bulo yang sakral nih. Ini yang dikeruk, Pih. Di sampingnya nih, Pih. Dikeruk nih sama alat-alat berat itu. Itu kan menyedihkan, Pih. Dari sisi lingkungan merusak alam. Dari sisi spiritual juga merusak menghilangkan kesakralan pura Bukit Bulo. Ngeri banget ya, bisa-bisa longsor gitu ya? Kalau dikeruk terus. Iya. Itu yang di atas puranya, kalau pengerukannya terus dilakukan, istilahnya apa? Ganjih betul lah. Iya, ganjih. Ganjih. Lama-lama khawatirnya yang di atas bisa. Bisa roboh. Pura-pura itu kan pura yang sangat disucikan, disakralkan. Artinya, penggerusan Bukit ini adalah dampak dari pembangunan PKB yang tidak terencana. Tidak terencana dari sisi fiskal, tidak terencana dari sisi lingkungan. Teman-teman wali udah turun ke situ. Anak-anak mahasiswa, UNUR juga udah melakukan riset di situ. Saya baca hasilnya semua. Wah, memang benar. Tapi saya penasaran, karena saya dulu wartawan, Pih. Beli wartawan di Nusa, di Detekong. Naluri, rasa ingin tahu, skeptis, itu kan tinggi. Jadi datang ke situ. Mungkin deh, kita ajak. Lihat langsung. Inilah dampak dari pembangunan PKB. Artinya begini, lingkungan Bali sudah rusak akibat pembangunan infrastruktur yang tidak terkontrol di era Pak Gubernur Koster. Boleh dibilang gitu ya, Pak? Iya. Aduh, cukup banyak ini kita berbicara soal infrastruktur Bali yang tentunya infrastruktur ini masih banyak hal yang harus dievaluasi tentunya, tapi banyak hal juga yang memang ternyata sudah memberikan hasil yang menguntungkan bagi masyarakat. Salah satunya, tol yang dibangun ini udah... Shortcut. Eh, shortcut, sorry, tol. Shortcut yang dibangun ini tentunya udah... Maksudnya jarak antara Denpasar ke Buleleng udah tidak terasa jauh lagi, tidak memusingkan lagi, tapi malahan kita berasa dekatlah Bali Utara dan Bali Selatan ini kadang dirasa gapnya terlalu jauh karena melewati bukit, gitu. Tapi sekarang udah ada shortcut, ini tentunya bagus untuk masyarakat Bali untuk mengunjungi... Ya, atau berkeliling Bali lah, gitu. Terakhir, sebelum saya tutup pacara ini, penting nih, saya ingin tahu, gitu, apa sih harapan dari Bli untuk Bali ke depannya dengan begitu gencarnya pembangunan, dan sekaligus beli untuk closing statement di acara Gema Bali hari ini. Oke, gini, Pih. Hakikat sebuah pembangunan menurut UNESCO, nih, badan dunia, adalah pembangunan sumber daya manusia itu lebih utama daripada pembangunan fisik. Pembangunan spiritual lebih penting daripada pembangunan fisik. Nah, jadi, tantangan Bali ke depan tidak lagi persoalan infrastruktur. Saya pikir Bali itu sudah jenuh dengan infrastruktur. Akomodasi pariwisata banyak. Jalan-jalan sudah licin semua, nih. Kemudian, sekarang banyak pembangunan Sokat, pembangunan dermaga, PKB, kemudian penataan pura pesakih, nanti juga rencana jalan. Saya pikir, cukup lah. Kepala daerah Bali nanti cukup sudah jangan membangun infrastruktur di Bali. Sudah cukup dan sudah jenuh bagi saya. Yang harus kita utamakan sekarang dalam menatap masa depan untuk adik-adik saya, Depi, dan generasi berikutnya adalah membangun manusianya. Bagaimana menciptakan anak-anak Bali yang tangguh, yang punya mentalitas yang kuat, kemudian cinta dengan budayanya, tidak lagi sebagai masyarakat yang pragmatis, tidak lagi sebagai masyarakat yang istilah sekarang kaum FOMO, ya. Benar, benar banget. Jangan begitu. Nah, didiklah mereka, bentuklah karakter orang Bali, anak-anak kita, supaya mampu bersaing di masa depan. Tantangan masa depan hanya bisa diselesaikan oleh anak-anak muda. Nah, supaya bisa mereka menyelesaikan tantangan masa depan, mulai sekarang, yuk mari kita bangun karakter sumber daya masyarakat Bali, anak-anak Bali. Selesaikan infrastruktur di Bali, cukup sudah. Oke, terima kasih, Bli, sudah mau, apa namanya, berbagi dengan Sematon Gemabali. Terima kasih, Sematon Gemabali telah menyaksikan acara podcast hari ini. Jangan lupa di-like, komen, and subscribe. Kalau misalnya ada, ternyata hal-hal yang masih teman-teman Sematon pertanyakan atau Sematon kira-kira kurang setuju atau setuju, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga, videonya dibagikan ya. Sampai jumpa, Sematon Gemabali. Sematon Gemabali